Lanjut dan gue skip juga untuk pertandingan Eko vs Smart Omega Jadi gue langsung ke hari yang kedua untuk pertandingan Smart Omega vs TNC Salah satu alasannya adalah efektivitas waktu juga Karena memang gue kan upload video ini setelah MPL Indonesia selesai Atau bahkan setelah match ketiga dari MPL Indonesia Dan ini adalah pertandingan Smart Omega vs TNC yang dimana Gue bakal bilang ini calon-calon bottom 2 Dan memang cukup berbahaya buat Smart Omega Kalau mereka akan menelan kekalahan makin banyak ke depannya Entah minggu ke 5 atau minggu selanjutnya Karena yang gue liat ya Kalau kita mungkin kilas balik track record dari TNC Mereka itu OP-nya itu pas season 9 Dan setelah itu mereka belum lagi merasakan babak playoff Dan untuk Smart Omega Mereka bisa dibilang pas season 10 kemarin itu bener-bener flop banget Dan untuk di season kali ini Karena NXP EVOS mulai bangkit Onyx Philippine juga lumayan stabil RSG Philippine juga ada di top 6 Makanya posisi dari Smart Omega itu gak begitu bagus Makanya kemenangan di game ini itu penting banget Buat Smart Omega nantinya Karena TNC Ya TNC aja baru menang satu kali Dan itu pecah telurnya itu minggu lalu gitu loh Lawan Onyx Philippine Dan selalu gue gak ngerti TNC selalu menang lawan Onyx Philippine Itu yang sempat gue pertanyakan Padahal secara team play TNC itu bener-bener kayak lagi under banget Dan memang kalau kita bandingkan dengan beberapa team lainnya Ya tentu team lain lebih stabil gitu loh Dan kita start buat game pertama Dari match hari yang kedua Dimana disini teman-teman bisa lihat Untuk Ryzen-nya ambil Fredrin Lawannya kebetulan King Kong pake Link Yang secara textbook Mungkin kita akan bilang Kalau early game akan dipegang sama Fredrin Apalagi dengan Link yang memang Sangat mengandalkan sekali makro late game Dan individual level yang perlu ditingkatkan itu Untuk Link tuh bener-bener Mungkin manfaatin gimana caranya Mirror Apa yang dilakuin sama Ryzen Let's say Ryzen-nya nanti bakal start buat turtle Dia mungkin bisa ambil orange buff milik Ryzen itu Di area bawah jungle milik Smart Omega Atau ngelakuin take down kill ke arah Kelra Karena kebetulan Kelra Marchman Dan disini Miko dia pake Chow Jadi emang dengan minimnya power untuk melakukan cover Yang gue liat disini Smart Omega mau main agresif Mau main nabrak Karena Chow Farsha Ini rotasinya super cepet banget Dan untuk cover ke arah Kelra Kayaknya agak-agak Agak-agak berat lah Kecuali kalau emang Farsha sama Chow nya jalan barengan ke arah Goldlane Cuma temen-temen bisa liat di bawah sana Escalera Dia bawa Kadita dan memang ini adalah job desk Dari Kadita untuk bersembunyi terus di dalam area rumput Sehingga kalau ada temen-temen dari tim TNC mencoba untuk ke arah bawah Mereka mungkin bakal kekat gitu loh rotasinya Cuma yang gue liat disini ya Escalera sama Bentings Mereka membagi tugas dan mencoba untuk mendapatkan level 4 bersamaan Jadi ada kemungkinan kalau Escalera juga bakal beli item ROM nanti di pertengahan game Lois nya tumbang tapi Ryzen dapetin Turtle Dan King Kong gue merasa itu lumayan maksain untuk dapetin ke arah Turtle Karena memang di posisi seperti ini tentu Ryzen sebagai tank jungler lebih diuntungkan jauh lah Emang yang dicari sama asasin jungler biasanya di early game itu point kill, point ganking, level individu Escalera nya mati Lihat Storm sama Miko nya langsung jalan ke Gold Lane Ini emang rotasi yang paling oke kalau emang lawan kalian tuh Kadita-Kadita gitu lah Pokoknya kalau Kadita usahain jangan pernah genking dari sungai ya Jangan lewat sungai, rumput sungai terlalu banyak Mungkin kalian bisa lewat jungle dalam lah Lebih lama sedikit gak apa-apa daripada kalian buru-buru nge-gank Tapi kalian yang ketangkep gitu loh sama Kadita King Kong ya dia bawa Link Gue gak tau kenapa lebih suka gameplay Hanzo nya TNC Karena emang dia sangat objektif untuk mengembangkan level sih Kalau Link kayak gini sebenernya ada plus minusnya Kalau Link ngomongin rotasi dia flawless cepet Ditambah buat sekarang kalau kita ngomongin soal split push Link emang yang paling possible buat mainin split push Miko tadi di all in dia masih ada flicker Dan dia juga emblem tank anyway Jadi sulit untuk ditumbangkan King Kong nya juga pake retribution barusan Lihat tuh levelnya sekarang ada gap Dan ini yang maksud gue tadi di awal game Kalau King Kong ini jangan buru-buru untuk Coba kontes objektif karena memang Secara mungkin kita kalkulasikan tank jungler versus assassin jungle ya Mau gimana pun di early game pasti assassin jungle bakal kesulitan Cuma ya mau gimana pun job dash nya dia sebagai assassin jungle itu kan Melakukan take down point kill kan ke arah belakang Ngincer ke arah Varsha ke arah Beatrix Ketimbang mungkin Mengutamakan objektif Gak apa-apa sih lepas 3 turtle Asalkan level kalian gak kalah itu aja Kalau misalkan kalian main assassin jungle Cuma ya mungkin romer sama explainer nya juga perlu Waspada lah ya Kayak tetep ngecek ke arah rumput Deket turtle Nah kayak yang dilakuin sama si kram sama bentings tadi tuh Dia cuma buka-bukain map doang ya kan Gak dapet turtle gak masalah Yang penting lihat leveling King Kong nya Cuma kalau King Kong nya Selalu ada gap level kayak gini Ya mereka gak bakal bisa fight untuk di kontes objektif Cuma kalau misalkan mau diadu Rugi banget sih Udah beda level Power hero nya juga Sangat fall off di early game Karena mau gimana pun Link Let game banget ya Uh sakit Storm Nah lihat Kalau buat ngekill Ya mau gimana pun Yang namanya jungler assassin Power banget Andrizen ya udah cuma tinggal Ngepok-ngepok aja dia Let King Kong nya sekarang levelnya jadi sama Karena satu assist satu kill tadi Movemen nya boleh juga tuh Barusan Ini Calra emang reflect nya dari dulu sih Secara dia gold lane Flicker bahkan Dia gunain di bawah Dia bener-bener responsif banget Karena Escalera nya juga petrify kan Ya Beatrix emang tugasnya buat clearing wave Kebetulan lawannya Cloud dan Kadita ya Yang dimana memang power nya juga Untuk clear sama-sama power Cuma memang kalau ngomongin Kadita Power ganking nya dia lebih tinggi Jadi ada kemungkinan kalau Calra tuh bakal diganking terus Lihat Miko nih Pas dia ke bawah Dia pasti gak bakal sendirian Tuh Kan Kenapa makanya Chow ini Termasuk hero yang offense Kalau sebagai roamer Yaudah pastilah Dia bakal bawa temen-temennya Kalau dia ngelakuin rotasi Feather air strike nya sih Boleh-boleh tuh damage nya Retrie Oh No way Turun gak tuh Gak dapet purple dia Bakal dapetin turtle gratis lagi sih Buat smart omega Dan Link di top lane Bakal ketemu sama Beatrix Beatrix nya cuma buat clear wave aja Dia bakal main safe Dalam tower Underneath the tower Digas Flicker yang bagus Sebarusan dari Miko Dua kali dia flicker Buat ngindarin bentings Taunt Lois nya juga nahan flicker dia Ya double room Kemungkinan yang besar Emang double room Karena emang escalera juga disini Secara level Bahkan under Di bawah bentings Si kepalanya belum ada Belum keliatan ini Tapi mereka main link cloud Gini Dalam loose condition Berat sih buat farming nya Sementara link cloud ini Butuh waktu farming nya Lama banget Dan Kalau kalian bandingkan dengan Marsman-marsman lain Mungkin Jungler-jungler lain juga Yang sekarang lagi Masuk jadi pilihan Selain link mungkin Salah satunya Gue ngerasa mungkin Lebih efektif gitu loh Ryzen Wah King Kong Langsung hilang Ya Balik lagi Fredrin ya Semakin banyak Darah abu-abunya Damagenya juga bakal Semakin meledak Makanya gak kaget Ada damage sebesar itu Dua lawan satu 2v1 situation Susah sih XP Liner Kecuali kalau kalian XP Liner yang Kuat buat nahan lane ya Kayak Terisla Mungkin yang bisa bikin play Tiba-tiba Atau mungkin bikin Counter setup Terisla juga bahaya sih Kalau dia Offside-offside gitu Movement speed dia kan Gak tinggi soalnya Susah ini TNC buat Ngebalikinnya Tadi King Kong Udah dapet purple buff Tapi dia terlalu Terlalu over extend Kali ya Di depan si Fredrin Kena di ujung lah gitu Waduh Ujung tengah-tengah pula Udah Ilang pasti Raiza nya level 13 Ini King Kong nya level 12 Gak dapet Chou licin Oh petri Uh Wah hampir dapet Kelra tuh dia Escalera ini Yang pernah main Odet Ini emang Agak-agak div Si dia mid laner nya Kadang dapet momen terus dia King Kong sih berani banget ya Dia gak ada ult Tapi masih mau maju Ah Kelra nya dapet cloud Pasti Gak ada wind of nature soalnya Uh triple Oh triple Gue ngerasa ya TNC yang main 2 ROM Tapi Kelra yang makan 3 LAN Atau 2 LAN ini Jadi kayak Seolah-olah smart omega Juga gak mau kalah Buat ngasih farming ke Kelra Lihat aja secara levelnya Cloud sama Beatrix Udah kalah jauh banget Apalagi By kill Dia dapetin 4 point kill disini Makanya Bener-bener Ahead banget lah Buat Kelra Dia untung banget jauh Lihat Uh One hit 1500 Dia mainin Bennett Dan Bentings Ah tau Ketahuan dong Bentingsnya juga nahan sih Dia Dia belum ada flicker Ultinya juga Kayaknya gak bakal efektif disana Gak ada follow up Bisa tau loh si Kelra Uh 1500 lagi Escaleranya gak ada Gak ada connect lagi Ke arah Kelra Susah Dan dia gak ada high ground Si jatohnya Kalau mau main makro play Linknya cuma bisa Nge-cut doang Cloud Model ult Oke lah Cuma Escalera ini Bakal ketauan sih Serangannya dari depan Kadita soalnya bukan hero Yang harus dari depan gitu loh Nyerangnya Harus dari belakang soalnya Susah Glunya juga susah Buat di takedown Ya ini minusnya dua roamer Kalau gak berjalan dengan maksimal ya Seperti biasa Sudah pasti Akan Malah miskin Semuanya Jatohnya Untuk dari segi goldnya Levelnya Lihat King Kong Sama Ryzen aja Udah ada gap dua level Yang gak bakal bisa Kesusul sekarang Kesusul pun mungkin Nungguin menit 15 Nungguin menit 16 18 lah oke lah Kalau menit 18 Cuma ya Lu menit 18 Nahan-nahan Wave minion Di tiga lane gitu kan Berat juga sih Pake hero-hero begini Apalagi Smart Omega Dia punya fars ya kan Jadi Menurut gue Buat dia main Pok langsung ke arah belakang Gitu lebih gampang Apalagi hero-hero Kayak cloud gini kan Sangat Apa ya Sangat doable lah Untuk diserang Dengan ultimate farsha Kicknya bagus ya Tena City gak 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 berfungsi disana Terlalu banyak Damagenya Hmm Itu dia salah satu contohnya Temen-temen Gak cuma ke cloud ya Ke yang ada juga dia Tetes tuh si farsha Dan gue paham kenapa farsha Tiba-tiba tetes ke arah King Kong Salah satu alasannya adalah Dia pengen Pas nanti lordnya muncul Itu si King Kong gak punya ultimate Jadi lebih gampang Untuk di takedown Apalagi buat Beatrix Yang dimana Sangat mengandalkan sekali Basic attack Dari Nibiru Ini bisa endgame langsung sih Beda 10 ribu Yang pertama Yang kedua Secara defense high ground TNC cuma punya Blazing duetnya cloud Untuk clear wave Dengan cepat Dan itu Kayak cuma bisa satu lane lah Buat sekarang Cuma bisa satu lane Kalau mereka mau mainin Tiga lane blazing duet Itu pasti bakal ditabrak Karena apa Karena Ini ready battle spell semuanya Buat smart omega Smart omega bener-bener Pokoknya siap banget Buat team fight berlima Mereka dari segi Item Sudah shuttle Battle spell ready semua Ultimate juga ready semua Immortality lah gitu Gelunya Siapa yang mau di kick Amami ko tuh Lord Lordnya ditumbangin Flicker Oh Miko Oke itu linknya udah tempest off blade sih Tapi Walaupun misplay ya Escalera Oh purify sebelum Escalera ini berenang Oke Gak endgame Karena misplay Mereka gak berani endgame kayaknya Kram Dinaikin dong Gak bisa ngedash lagi dia Karena targetnya ada di atas dia kan Ditunggangin Blazing duet Kelranya liat Wind of nature Flicker lagi dia Sniper No way Oh miss Miss lagi Miss lagi snipernya Tapi endgame sih Gak bisa King Kong juga gak bisa Oke Emang-emang Dari segi Defense Poweral banget sih Untuk Smart Omega Karena mereka punya Varsha Dan Beatrix Jadi Kebalikannya dengan TNC Mereka gak punya high ground defense Mereka mengandalkan power offensenya Grok dan Kadita Sehingga gamenya Bisa dibilang Jadi susah Kalau mainnya defense Good game Buat game 1 TNC vs Smart Omega Kita lanjut game kedua Mereka 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 Terima kasih.